Baik, boleh saya bantu ya Bapak ya, saya bantu bacakan. Pertanyaannya yang pertama ini dari Jawa Timur, Pak. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak Surya. Pak Surya izin bertanya, kenapa Pak Surya tidak mencalonkan anaknya sebagai wakil presiden? Tolong dijawab sebagai ayah, bukan sebagai ketua umum. Silahkan dijawab Pak Surya. Izin silahkan, Pak. Ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap. Harusnya ini pertanyaan bukan pada saya, bagi kita semuanya. Baiklah. Saya pikir yang pertama, saya coba intip dulu anak saya ini, saya lihat. Saya lihat dia baik-baik, ini cocok apa enggak ini untuk jalan wapres. Yang kedua, tentu saya berpikir dalam hati saya, pantas enggak dia untuk jadi calon wapres. Walaupun saya punya kesempatan untuk mencalonkan dia, tapi saya pikir ini pantas enggak. Yang ketiga, saya berharap ada suatu proses yang akan dan harus dilakukan hingga mengakibatkan dia akan jauh lebih matang, mengalami proses jatuh bangun, membuat dirinya akan tegar kuat. Bagaikan anak elang yang bisa terbang hebat ke atas nanti. Orang tua dulu menyatakan, kalau bisa dia harus matang poon dulu. Bukan hasil peraman. Nah ini yang saya harapkan, jadi mungkin kalau anak saya berani bertanya pada saya, saya pasti akan katakan, tunggu dulu. Akan tiba saatnya. Itu pun kalau saya masih berumur panjang. Itulah jawaban para kawan-kawan dari Jawa Timur. Oke, itu tadi jawaban dari Bapak Surya Palomu. Selamat menikmati.